Akhirnya terjawab sudah, terkait dengan kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di acara resepsi pernikahan Reza Zakaria dengan Amira Kiraman, dalam waktu dekat ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Reza diatak mengundang Lesti Kejora serta keluarga kecilnya, dalam pernikahannya nanti. Namun, hal tersebut terbantah semua, setelah Lesti menjawab tuntas perihal tersebut. Dikabarkan lewat salah satu pemberitaan di stasiun televisi ternama di Tanah Air, bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan menjadi bintang tamu spesial, sekaligus tamu undangan di acara resepsi pernikahan Reza dan Amira nanti. Disebutkan juga, Reza Zakaria sangat berharap atas kedatangan Lesti di acara pernikahannya itu. Menanggapi hal tersebut, Lesti Kejora tegas mengatakan lewat video yang tersebar di media sosial saat ini, bahwasannya, Lesti dan Rizky Bilar akan menghadiri dan memenuhi undangan dari Reza dan Amira tersebut. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga akan mempersembahkan beberapa single hitsnya, guna untuk menghibur para penonton dan tamu undangan di resepsi pernikahan Reza nanti. Seperti yang diketahui, pecinta musik dangdut mungkin mengenal sosok Reza Zakaria atau juga Akrab di Sapa Rezada. Setelah hampir dua tahun menduda, kabar terbaru Reza Da akan menikah kembali. Hal ini terungkap setelah Reza Da membagikan potret lamarannya dengan sang pujaan hati bernama Amira Karaman. Lewat media sosialnya di Instagram, Reza Da membagikan beberapa foto lamaran. Tak hanya itu, sahabat Lesti Kejora ini juga membagikan video dan foto pre-weddingnya. Kini, foto pre-wedding Reza Da dan calon istrinya itu menjadi sorotan karena berkonsep unik. Diketahui sosok Reza Da sempat menjadi sorotan sempat menyembunyikan kabar perceraiannya. Pada 2021 lalu, Reza Da pernah menikahi gadis Valda Alfiana. Namun, belum genap setahun Reza Da cerai pada 14 September 2021. Bahkan diakui Reza dirinya sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021. Kala itu, Reza Da mengaku perceraiannya itu terjadi karena ketidakcocokan, tidak ada kecocokan, Eza tidak bisa mempertahankan apapun di rumah tangga Eza saat itu, yang terbaik adalah melakukan perpisahan itu, ujar Reza. Pasca bercerai, Reza Da pun menyandang status menjadi duda hampir dua tahun lamanya. Kini, Reza mengumumkan kabar terbarunya meminang seorang gadis. Penyanyi asal Bandung Jebolan di Akademi Asia II itu akan menikah dengan gadis bernama Amira Karaman. Bahkan Reza Da pun telah melangsungkan acara lamarannya pada 19 Mei 2023 lalu. Reza membagikan foto lamarannya dengan Amira Karaman. Terlihat Reza Da tampi gagah memakai pakaian formal dengan aksen batik. Begitu juga Amira Karaman tampil cantik dan anggun memakai busana muslimah. Dalam acara lamarannya, Reza dan Amira berfoto bersama memegang sebuah hantaran. Keduanya pun memancarkan senyuman kebahagiaan kehadapan kamera. Setelah lamarannya, kini Reza Da terlihat mempersiapkan pernikahannya. Reza Da membagikan video dan foto preweddingnya di Instagram pribadinya. Sejumlah foto prewedding tersebut, konsep unik yang diusung Reza Da menjadi sorotan.